Dan pada saat gue udah ada di titik dimana gue gila, gue ketemu seorang teman, sahabat. Lu merasa diri gue anjing, gue gila. Gue gila. Gue mempertanyakan ketidakadilan, gue mempertanyakan teori eksistensi, mencari kenapa lo dilahirkan di dunia ini, benarkah pada saat itu ada yang gue janjikan sama Tuhan, untuk gue dilahirkan, ditiupkan nyawa gue ke dunia ini, dan kenapa gue dilahirkan. Aksion, asik, telong, Junot Ali. Ini udah on? Udah dari kemarin. Dari lu gak ada di sini, udah kita udah on. Kaya banget lu. Apanya? Ini kan ngerol terus. Gak ada hubungannya sama kaya itu. Gak, kalau kaya itu biasanya kita pamer harta ya. Ini bukan ngerol. Ini lu pameran juga lagi? Pamer apa? Apa aja nih yang lu pamerin. Ini kayak gini. Lu jangan mau alikah pembicaraan Junot Ali. Selamat datang di tempat saya bro. Thank you bro. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Gue tuh udah terakhir pas 5 cm ya. Bacot banget emang gue. Padahal pas kemarin Rocky kita ketemu aja. Udah, cuma kan maksudnya kita duduk ngobrol gini lagi udah lama, kagak. Kita kan terakhir itu kan, yang di Rocky kan kita cuma gitu loh. Wah, mau gue ceritain dulu. Jangan tinggalkan. Gak usah ya. Gak usah. Gak usah. Tapi kan, maksudnya kita udah lama gak pernah duduk ngobrol. Terakhir kita duduk ngobrol tuh pas kita shooting bareng 5 cm. Gue inget banget lah, pokoknya lu salah satu orang yang cukup membantu progres gue di dalam dunia karakteran, dunia film. Dengan idealisme lu, dengan pemikiran lu, dengan konsep lu. Mau bener dan salah, bukan itu yang mau gue obrolin. Karena buat gue pribadi, setiap hal yang buruk dan baik dari setiap orang pasti meng-influence kita. Tinggal kita membawanya kemana, dan seperti apa kita pengen aplikasiin kan. Dan lu banyak banget sih sebenarnya, Not. Dan gue ngeliat lu adalah tipikal orang yang sangat peduli sama kerjaan lu. Lu orang yang sangat peduli dengan bidang itu. Itu gue sangat menghargai karena gak banyak aktor yang bisa kayak gitu. Back at you. Back at you. Back at you. Maksudnya kayak yang sama lu juga. Kagak, kagak malah. Itu kacamata 5 cm banget ya? Ini dia. Ini dia. Gue perbaikin. Ini 5 cm itu? Enggak, enggak. Bukan, gue beli lagi. Itu lu kemana? Gak tau, udah rusak. Iya, iya, iya. Jadi lu mau tampil kayak gini nih? Pokoknya kalau lu udah kayak, eh bro, gue butuh lu nangis nanti. Gitu, gue buka. Enggak, enggak. Buka. Tau nggak, gue banting di kacamata. Coba tau gitu. Soalnya gue kalau liat di kacamata, gue ngeliatnya Pevita Pirs. Jangan dicolek, ntar gue bahas. Gue mau ngobrol sebenarnya by data nih. Gue jalan banget by data kan? Karena gue biasanya ngobrol, nih by data, film 5 cm. Film 5 cm. Jadi disini datanya film 5 cm. Film 5 cm buat lu tuh apa sih? Itu adalah pivot gue ke dalam suatu area, market yang tadinya belum bisa gue sentuh. Tadinya gue dikenal dari aktor dengan film-film yang seperti ini lah. Yang secara spesifik yang tau itu-itu doang. Gitu kan ya? Dari masyarakat film yang bikin film khusus disitu. Gitu. Sebenarnya waktu realita cinta dan rock and roll, gue ngerasa itu adalah gerbang utama gue tuh. Iya, gue juga ngeliatnya kayak gitu. Iya kan gerbang utama gue. Tapi asal lo tau itu film gak make it di pasaran. Gitu loh. Iya kalau secara komersial kurang ya. Tapi secara eksposur dapet. Iya, mewakili generasi lah. Betul. Gitu kan ya. Gitu. Tapi dengan 5 cm, gue rasa semua dari kita, lu, gue, Fedy, Pevita, Ralin, Igor, Saekoji. Ada yang lupa gak? Pas kan, Fedy udah 6 ya. Pevita. Pevita, iya juga. Tadi gue sebut kan? Udah ya. Lu buka dong kacamata lagi. Kalau mau gue kasih kacamata gini, masih keliatan matanya. Eh, tanya dulu. Gue bawa 2. Oke, oke. Gue bawa 2. Nah, itu udah asyik. Lu kenapa sih? Lu tuh suka kacamataan. Enggak, kan gue udah ngomong tadi malem sama lu. Kita mau ngehe, mau ngehe banget, apa ngehe biasa aja atau biasa? Tapi gue suka sih, personality lu tuh yang orang yang gembira. Iya, iya, iya. Selama gue syuting sama lu, gue selalu melihat lu selalu menularkan aura positif. Menurut gue. Iya. Tapi mungkin penerimaan orang akan bisa berbeda-beda untuk masalah itu. Iya, iya. Dan di 5 cm itu, gue melihat banyak hal. Itu pertama kali gue coba untuk terjun ke dunia film dengan coba lebih serius. Tapi hasilnya buat gue sendiri pribadi saat itu, ya kalau gue pribadi kan tadi lu cerita kisah lu. Gue tuh bingung. Lu kan bisa lihat kebingungan gue. Jadi gue kayak masuk ke satu dunia dimana gue nggak biasa ngelakuin sesuatu. Dan gue coba untuk jadi diri gue sendiri tapi masih belum fit. As in acting or as in the environment? As in actor lah. As in actor. Lu ngeliat gitu nggak? Gue sih ngeliatnya waktu itu biasa aja. Biasa aja. Karena menurut gue, lu sebelumnya udah pernah acting belum? Pernah tapi ya cuman kayak figuran gitu ya? Ya tapi lu fast learner lah gitu. Maksudnya nggak bukan seseorang yang tiba-tiba terlalu kikuk-kikuk banget di depan kamera dan ngebikin lama scene kan? Maksudnya lu cukup lu baca sekali, lu dilebar. Gitu lama scene ya? Soalnya nggak, soalnya maksud gue gini, lu udah terbiasa sama yang namanya pressure. Lu udah biasa yang namanya pressure, tekanan lu pada saat tanding, itu kan membutuhkan level konsentrasi yang tinggi. Untuk kemudian bisa lu perform di depan kamera, itu nggak gampang gitu. Kayak ketemu setan kan? Iya. Kayak lu kamera tuh kayak ngebuat gitu loh. Jadi kayak gitu. Dan untuk first timer, lu buat yang bagus kan? Wih, dipuji sama lu tuh satu kembangan. Karena gue inget banget dulu, emang dari awal tuh gue selalu merhatiin orang-orang yang memang mempilih dunia film, kaktoran, acting, dengan standar yang cukup tinggi, gue suka mengacu kesana. Dan buat gue, lu adalah orang yang sangat perikir, sangat peduli dengan hal itu, dan gue mengatakan. Ini gue bukan berusaha untuk ngejilat lu, tapi makanya gue bilang, gue banyak terinfluensi dengan cara lu melihat sesuatu dan analisa lu. Kayak tadi barusan, analisa lu tuh, lu tuh orang yang suka menganalisa. Lumayan sih, lumayan. Cukup detail, cukup detail. Cuma permasalahannya gini, setelah lu udah bisa sesuatu, menurut gue lu udah punya logika berpikirnya. Nah, logika berpikir itu yang tinggal lu pindahin ke platform baru yang lu lagi pelajarin sekarang. Iya, betul. Jadi kayak misalkan lu bagus nih main basket, lu udah dapet struktur berpikir lu. Iya kan? Dari struktur berpikir itu lu pindahkan ke area acting. Iya. Dan lihat di mana lu sekarang, bro. Tapi kan perlu proses. Proses, tapi lu lihat dong, lu dapet penghargaan. Penghargaan yang dalam tanda kutip, enggak setiap aktor bisa. Iya. Gitu kan? Nah, penghargaan itu, baik itu buruk ataupun enggak, ataupun positif. Karena kritikus terbesar kita kan adalah diri kita kan? Iya. Mungkin lu bilang, enggak ah, acting gue disitu biasa aja. Tapi, terima kasih Tuhan buat penghargaan ini yang waktu itu lu dapet ya. Yang ahok ya. Iya. Gitu. Nah, cuman menurut gue adalah gimana caranya lu apresiasi setiap hal yang lu dapet dalam hidup ini. Gitu loh. Karena baik itu pun lu menurut lu kayak, ah gue kurang bagus disitu, enggak apa-apa. Tapi itu penghargaan yang lu punya. Jadi lu harus apresiasi. Karena itu struktur berpikir yang udah lu bangun dari awal banget, semenjak lu main basket. Gitu loh. Gila, Junot. Lu masih orang yang sama kayak Dulaji. Banyak ngomong, tapi penuh isi. Iya kan, bintang. Emang sama? Sama. Lu apa? Lu kan lahir duluan. Gue Libra. Iya, lu 6 Oktober kan? Lu Libra juga. Lu 6 kan? Lu 11 aja. Lu 8. Lu 8? 8. Sama. Gini gak? Nimbang-nimbang gak? Iya, lu iya. Gua enggak. Enggak, lu iya. Lu lama nimbang-nimbang. Enggak, enggak. Gini, gini, gini. Gua tuh suka gak setuju sama orang yang bilang kayak yang, Libra. Lu orang yang indecisif ya? In terms of what nih? Gitu loh. In terms of anything gitu. Putin. Itu liberal. Putin, Libra. Putin, Libra. Matt Damon itu liberal. Cuma kan biasanya Libra itu sering banget diomongin, dia lama banget timbang. Enggak. Lu enggak? Gua enggak. Gua enggak sama sekali. Kayak lu kalo ketemu sahabat-sahabat gua dari kecil. Mereka tuh adalah orang-orang yang bisa ngomong kayak yang ini anak. Udah ngomong sama mama gua dari SMP. Junot, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Dari kecil lu? Dari SMP. Dan lu konsisten ya? Gua udah tau apa yang gua pengen gitu. Makanya gua sering banget untuk ngomong ke orang-orang bahwa kayak yang. Bro, lu mendingan tau deh. Lu pengen 10 tahun, 5 tahun lagi lu jadi apa? Vividly. Ya tapi kan gak semua orang menjalani mimpinya di waktu kecil. Enggak apa-apa. Tapi paling enggak lu harus udah punya arahan. Karena yang pengen gua sampein adalah gini. Dan kita ketemu kapan sih? Kita masih muda bro. Kayak 20-an gitu ketemu. Enggak, gua 30-an. Enggak, enggak. Lu gak 30-an. 30-an 2012, gua 30. Enggak, enggak. Enggak, kita syuting tuh. Lu masih lebih muda dari gua. Lu 29-an, 28 kalau gak tau. Lu tiga berapa sekarang? Gua 36. Kita beda 3 tahun? Iya. Lu 27-an, gua 30. Enggak. Udah jangan sampe kita berantem seumur. Kita syuting 25-26. Hah? Kita syuting 25-26. Tahun 2012, gua 27. 2012-12. Ingat kan? Itu kan film keluar tuh. Rahlin berapa ya waktu itu? Rahlin bro. Oh lu udah juga enggak, gua lagi nanya. Rahlin berapa waktu itu? 27? 28. Ya, ya. Rahlin 2 tahun. Fedi? Fedi seluruh. Seumuran gua? Ya, seumuran lu. Igor? Igor di atas gua 2 tahun. 2 tahun berarti sekitar 29 lah ya? Eh, 29. Pevita? Pevita di bawah gue 7 tahun. 7 tahun. 20 dia. Pada saat film keluar, bukan pada saat film shooting. Apa pelahiran berapa ya Pevita? Dia tuh 92. Dia Libra juga kalo gak salah. Nama cover. Hahaha. Lu suka. Lu ada di data. Lu ada di data. Lu katanya data doang. Data ke 5 cm. Gak apa-apa. Gua orangnya bajaj. Lu mau tanya apa aja gua. Tunggu, tunggu. Kita mau. Ini apa? Flashback. Flashback. 5 cm dari perspektif dunia. Lu 5 cm. Satu gua mau nanya. Apa yang sangat menaruh waktu itu? Apa ya? Tunggu, kalo gua waktu itu. Yang very annoying adalah. Gua berada di satu tempat. Dimana gua gak tau gua harus ngapain. Bertemu dengan banyak orang dengan karakternya beda-beda. Dan gua adalah tipikal orang yang sangat kaku. Dan tidak bisa menerima perbedaan. Iya. Nah itu gua tuh. Iya. Nah orang yang bikin gua gak nyaman saat itu adalah. Inisial aja kali ya. Gak usah lah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gua gak nyaman karena. Menurut perspektif gua saat itu adalah. Kok tuh shootingnya gak on time? Kok diem lama banget? Dia ngurusin apa sih? Misalnya itu contoh satu. Terus yang kedua adalah. Kondisi shooting. Kondisi shooting yang tadinya. Gua berpikir shootingnya itu sesuai dengan omongannya. Bahwa shootingnya akan begini, 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 begini. Tapi ternyata pada saat pelaksanaannya. Kok jadi berbeda gitu loh. Tapi gua tidak menyalahkan. Karena akhirnya gua bisa terima bahwa. Memang gak gampang. Anjing shooting 5 cm itu. Ketika ada orang yang ngomong nih. Wah lu mah pake green skin. Itu sakit hati lu. Lu sakit hati gak? Sakit hati men. Terus ketika ada orang yang ngomong. Gara-gara 5 cm. Hutan-hutan disana pada rusak. Cuy sakit hati cuy. Lu tau bagaimana kita berusaha untuk ngejaganya. Kayu-kayu yang kita pake pun itu kayu-kayu yang memang sudah. Tua pohonnya. Ya memang sudah waktunya ditebang. Nah kalau lu sendiri. Kalau gua, apa yang ngebuat gua paling aneh. Kebetulan itu adalah tahun ke-8 gua dalam berakti. Itu waktu pembuktian banget. Jadi gua gak terlalu ngerasa ada suatu hal yang kalau bisa dibilang ya. Gua sama Fedy di atas gunung kalau lu notice. Gua adalah orang yang paling keep the balance. Kayak gua gak terlalu kayak terintimidasi akan hal apapun. Termasuk pada saat pendakiannya. Pendakiannya juga. Kok lu gak excited sih? Kok lu gak gini sih? Gini segala macem gitu. Karena gua tau. Perasaan yang terlalu itu. Itu lu butuh satu trigger doang. Lu akan terlalu juga begininya. Terlalu naik gak boleh. Terlalu turun gak boleh. Lu mikirin itu ya. Lu bisa ngatur tempo kayak gitu ya. Lu bisa berpikir sejauh itu saat itu. Sedangkan gua gak ada di pikiran gua. Di pikiran gua cuma ini apaan sih? Ini gua ngapain di sini gitu. Tapi lu udah di sana berpikirnya. Gua udah di sana gitu. Karena gua tau maksudnya gini, Dan. Ini kita gak apa-apa kan ya. Ini akan terlalu kaki, tapi tidak. Jadi maksud gua gini. Dan lu tau lah film pada saat itu di Indonesia itu harga tiket film. Itu tuh udah sama sama film internasional Hollywood. Waktu itu kan sempat kan 2-3 tahun sebelumnya film Indonesia itu setengah harga. Iya kan? Karena tidak banyak yang mau nonton. Nah sekarang filmnya di luang sama. Kita head to head langsung sama Brad Pitt pada saat itu. Itu kan sulit ya kalau secara kualitas ya. Iya dong. Kalau misalkan kayak muka lu ada yang pada saat di leading mannya. Terus udah kayak gitu head to head sama Brad Pitt dengan harga yang sama. Orang kan akan ngomong mending gua nonton filmnya Brad Pitt daripada nonton filmnya Junot. Iya kan? Nah gua tau dengan beban yang sebesar itu. Sebelum filmnya juga kan gua udah main di bawah lindungan kabah kan. Iya. Lu udah banyak kan? Gua tau. Bukan masalah banyak. Tapi beban gua itu tuh blockbuster. Lu mikir kesana ya? Iya. Beban gua itu tuh 25M punya budget gitu loh. Iya kan? Setelah itu flop, then it's you. Udah. Selesai. Setelah itu flop, then it's you. Berarti lu nggak laku. Film kan sejahat itu. Dan lu tuh ditentukan dari first day first roll. Ingat kan lu? First day lu berapa? First day lu segini, ya udah lu akan berjalan segitu. Nggak akan mungkin tuh tiba-tiba terus nggak mungkin. First day lu berapa? Nah, gua pada saat 5 cm itu gua udah dengan mindset kayak gitu. Yang gua tau, yang gua paham adalah ketika gua lagi bermasalah, gua bete, gua nggak mood, gua nggak kenapa-napa, segala macem. Orang nggak peduli, bos. Yang mereka peduli adalah pada saat lu di depan cinema segede-gede kayak begitu. Yang mereka peduli adalah lu bisa ngebawa film ini ke tahap selanjutnya atau nggak. That's it. Dan itu yang gua pikirin banget-banget. Jadi gua bete apapun itu yang gua pikirin cuma gua kayak ngomong lah ke temen-temen. Ya lu tau lah siapa yang dalam tanda kutip begini, begitu. Gua selalu ngomong, ini lu bisa terima hasilnya pada saat setelah premiere. Sekarang adalah masa kita bleeding memang. Masa kita tuh lagi berdarah-darahnya. Tapi setelah premiere, lu lihat deh lu ntar siapa setelah premiere. Gua jadi tayu. Lu kena kasus. Lu jangan jempolnya kesini. Enggak, enggak. Lu semua naik down ya. Gua turun ke dalam bumi. Admit that. Enggak, enggak. Gua nggak ngeliat itu. Eh, abis 5 cm. Gua nggak ngeliat itu. Gua nggak ngeliat itu. Itu kan film laku ya. Itu era kebangkitan film lagi setelah 10 tahun vakum. Oke. Yang waktu itu ada apa dengan cinta. 2002 kalau gua nggak salah. Terus 2012 5 cm menjadi film terlaris setelah 10 tahun. Iya. Masuk Habibie. Habibie lebih laris lagi. Tapi di berbarengan saat itu kalau gua nggak salah. Berbarengan. Kalian semua naik down nih. Gua kena masyarakat. Enggak, tapi lu tetap main film. Lu main filmnya Rocky tetap. Iya. Kecuali lu nggak ada ilang. Iya. Cuma kan saat itu tidak ada penawaran. Masuk ke Los Angeles film lu. Ingat kan? Itu keberuntungan aja. Mungkin Tuhan pengen gua masih ada di situ. Karena gua sendiri udah give up juga dengan kondisi gua. Bro, lu kena social punishment for 6 years. Dimana semua brand mundur dari lu. Masih mending. Dimana mereka ngomongnya udah nggak enak. Yang ketika lu denger, sakitlah hati lu. Terus belum lagi informasi sekitar lu yang tidak bisa mendukung itu juga. Karena mereka juga, ya mereka juga serba salah. Belum lagi lu punya hubungan pribadi dengan beberapa orang. Pasangan dan segala macem yang akhirnya lu harus kehilangan itu semua. Iya. Aku di situasi itu. Mungkin lu lagi di situasi yang lain. Nah, kita ngobrolin situasi lu sekarang. Abis 5 cm. Apa yang terjadi dengan lu? Karena lu. Setelah itu kan Van Der Wijk dan segala macem. Supernova dan segala macem. Sudah. 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 Ada film, nggak ada film kayak gitu lagi. Bukan masalah filmnya. Lu hanya seperti produktivitas lu tuh tiba-tiba turun. Iya. Dan banyak yang meng sangkut paut kan. Ini dari data yang gue dapet. Iya. Dengan hubungan percintaan. Oke. Apakah itu terinfeksi? Tidak. Orang ngeliat dari kacamata apanya dulu makanya. Terinfeksi orang? Percintaan. Iya. Kalau gue ke impact kalau misalnya. Dulu gue pernah ke impact gitu. Gue sih. Pertama gini Dan. Kalau gue tuh udah nggak pernah lagi terintimidasi akan hal apapun di dunia ini. Oke. Gitu loh. Gue udah kayak yang. Putain ini ya. Lu ngomongin hal yang eksakta aja. Satu tambah satu jelas dua kan. Iya. Lu mau ngomongin satu triliun. Menurut gue satu tambah satu tuh dua triliun. Betul Dan. Gila. Lu smart banget. Lu bisa memiakan hal itu. Karena maksudnya gue udah memfokuskan energi gue. Untuk hal yang emang bener-bener penting gue lakukan dalam hidup. Coba lu bayangin ya. Berapa banyak orang di dunia ini. Yang memfokuskan energinya untuk hal yang sia-sia. Ya banyak ya. Banyak banget. Termasuk gue. Iya. Gue nggak tau ya. Tapi iya. Waktu gue muda gue banyak memfokuskan. Waktu gue ada energi gue untuk hal-hal yang tidak-tidak. Ya nggak penting. Gak penting. Gak penting. Gitu. Nah sekarang gue selalu kayak misalkan bilang gini. Not. Satu tambah satu. Itu dua triliun. Ntar dulu Dan. Ini ada duitnya nggak nih. Ada. Yaudah. Ayo kita berdebat. Ayo kita berdebat. Sampai subuh lo mau debat. Ayo gue temenin. Gitu. Karena di hari ini gue orang itu. Gitu loh. Gue tuh orangnya doyan banget yang namanya nge-challenge pemikiran orang. Nge-challenge kayak cara berpikir orang gitu loh. Sampai akhirnya sekarang gue ngerasa kayak. Udah lah apalagi yang mau buktiin. Apalagi yang mau lo buktiin. Ya kan. Setiap orang kan pasti pengen punya pembuktian kan kayak. Gue pengen nge-buktiin sesuatu. Gue pengen ini nih. Lo balik lagi ngomongin masalah cinta. Apakah ada. Apakah itu berfakti atau tidak? Tidak sama sekali. Nah. Kalo ngomongin masalah persepsi lo. Kemudian gone. Turun. Lo harus liat. Mungkin arahnya kemana. Kalo misalkan ngomongin ke film. Film gue terbesar justru sebenernya bukan 5 cm mafander wik lo. Tau nggak lo film gue yang terbesar apa? Apa tuh? Susana. Oh iya. Kalo secara jumlah penonton. Iya. Susana. Tapi eksposur terbesar lo dapet di 5 cm. Di van der wik justru. Van der wik. Lu ngeliatnya kayak gitu. Gue semua gini ya. Dan jaman dulu. Tapi lo tidak akan dapet van der wik kalo di 5 cm. Lo udah leading karakter disana. Iya. Nggak perform. Lo yang bawa itu cerita film kan. Dari awal soalnya. Nah. Permasalahannya gini. Di van der wik itu adalah lo percaya atau nggak. Gue tuh nggak pengen jadi peran Zain Udin. Gue capek. Gue nggak suka aktif. Nih. Gue ngomong aja nih disini. Kenapa maksudnya? Gue nggak suka aktif. Terus. Itu pekerjaan yang paling kurang gue mau buat dalam hidup gue. Lah bukannya lu dari dulu pengen jadi seorang aktor. Iya. Iya. Tapi setelah gue menjalani masa syuting ternyata gue tuh kayak ngerasa kayak nggak enak ya gitu. Kayak lo nunggu. Enggak gini lah Dan. Nih. Just to be frank ya ya. Gue jujur ya. Gue ngerasa di umur gue yang sekarang kita kan makin real dalam hidup. Iya kan? Kita pengen time kita tuh equal money. Gitu loh. Kayak waktu yang kita habiskan itu harus equal sama apa yang kita dapet. Gitu loh. Just to be frank aja gitu. Kalo misalkan di film. Gue baru merasa gue tuh mendapatkan apa yang gue inginkan ketika gue menjadi co-producer. Iya kan? Itu gue punya lah di Soraya gitu loh. Kenapa akhirnya gue kerja sama Soraya. Mungkin lu udah kelamaan main film. Lu udah mulai merasa bosan sebagai aktornya. Lu kepengen coba profesi lainnya di dalam film kali ya. Betul. Dan gue merasakan gue sungguh sangat menyenangkan gue menjadi bisnis man. Nah ketika lu bilang gue hilang persepsinya tergantung dari mana dulu nih. Hilang tuh perspektif dalam produktivitas lu di dunia film. Dan hilang. Di dunia yang aktor, film, produktivitas lu pindah nih ke tempat yang lain. Ke area bisnis. Ke area bisnis. Sekarang startup gue ada berbagi kultur judulnya. Terus udah kayak gitu. Ada triggernya gak lu pindah itu? Ada dong. Ada dong. Apa triggernya? Triggernya adalah gue pengen lebih mengaktualisasikan diri gue. Dan gak mau di.. I don't want people to actually try to put me in a box. Kayak sekarang tuh banyak banget orang yang selalu bilang, Denny lu ngapain sih Den? Kayak begini-begini udah deh lu main basket aja. Gitu. Iya kan? Itu kan orang kan selalu pengen naruh lu dalam box tertentu. Padahal sebenernya way of thinking itu, It's not singular. It's not linear. Way of thinking it's more like multiple and parallel. Iya kan? Karena Denny itu, Di dalam sininya itu jauh lebih besar daripada hanya pemain basket. Denny itu di sini, ya mungkin gue gak tau ada bakat apa lagi yang sebenernya lu punya. Iya, gue gak tau gue. Iya kan? Gue aja gak tau. Nah, lu gak tau. Sekarang lu, gue liat konten-konten lu, gila nih anak ya. Gue blok ya ternyata, bisa lu dia kayak begini. Bisa gitu. Lucu. Gue aja gak tau. Nah, lu bisa gitu. Terus lu dengan lu bikin konten, dengan lu udah punya PH lu sendiri. Ini bisa dibilang PH kan? Bodo amat. Iya bodo amat lah. Tapi bisa dibilang Denny Sumargo Production House lah. Misalkan kayak gitu. Itu kan sebenernya secara struktur berpikir, itu tuh susah lu. Susah ya? Susah, lu gak bisa lah. Gue gak mikir. Iya. Gue belajar dari, ya udah gue jalanin aja dulu. Bahasa lu gak mikir. Iya, tapi nanti kan mikir juga pada saat perjalanan. Tapi gini Den. Ketika lu mimpi, lu gak sebenernya mimpi. Karena mimpi lu terus mengikuti lu setiap hari. Jadi mimpi lu itu, terus nge-shape subconscious lu. Iya. Yang secara gak sadar, gue gak mikir. Tapi secara tidak sadar, lu tulis besok lu mau ngapain, ini segala macem. Universe tuh bantu lu untuk lu ada disini sekarang. Sampai kita bisa ngomong kayak gini. Tidak ada sesuatu yang sama. Gila, dengan ngobrol dari berapa menit ini gue bisa nangkep betapa luasnya cara berpikir lu. Betapa terbukanya lu melihat sesuatu. Dan lu menganalisa sesuatu itu sangat dalem tuh. Coba analisa cinta. Akan bosen. Udah banyak cinta. Dari tadi, gue tidak menemukan penjelasan tentang cinta yang membuat sense. Karena emang belum masuk, karena emang belum masuk ke area cinta gitu. Lu bilang, cinta tidak efek nih. Iya. Jadi, artinya apa yang efek lu adalah apa yang udah lu set sebagai tujuan lu. Oke. Ketika cinta ini tidak ngikut dengan goal lu, lu pinggirin. Iya. Apa cinta? Berapa banyak orang yang tahu tentang cinta? Enggak banyak juga. Dan gue juga sampai hari ini enggak tahu bro. Sumpah. Lu tahu arti kata cinta? Tahu kalau di KPBI tahu ya? Lu tahu arti kata cinta yang sebenarnya. Lu tahu arti kata cinta yang sebenarnya. Sebenci-benci apapun lu, lagi marah semarah-marah apapun lu sama ibu lu. Ibu lu lagi ada di Makassar, lu lagi di Amerika. Dia ngomong, Dan pulang ke sini. Lu pulang, enggak tahu gimana caranya lu sewa private jet, lu sewa private jet. Itu makna cinta? Itu cinta. Lu lagi berantem sama ibu lu. Begitupun ibu lu ke lu. Itu cinta. Berarti sesuatu yang datang dari hati, yang bersifat. Tanpa sebab. Tanpa sebab. Enggak ada. Enggak ada sebab. Dari mana datangnya cinta? Iya. Kalau menurut gue pertanyaan lu harusnya lebih spesifik. Mungkin enggak orang yang tidak ada pertalian darah kemudian menemukan cinta. Iya. Bisa. Tapi itu adalah suatu kata kerja, Dan. Lu enggak bisa ngomong kayak gini ya. Gue tuh ngefans banget sama Emily Ratajkowski. Ada model gitu. Terus dia ditanya gini. Gender anak lu apa? Dia udah tau gendernya apa. Tapi dia ngomong kayak gini. Gue enggak tau. Kenapa? Kan lu udah USG. Lu kelihatan gak? Dia cuma bilang, gue enggak tau gendernya apa. Dia harus bilang dan kasih tau kita pada saat umurnya 18. Lu ngerti gak maksudnya? Iya, gue nanggep. Tapi orang lain yang nonton nanti kayaknya agak bingung. Kayak bingung kan? Kayak apaan sih? Ya jelas-jelas aja anak lu cowok. Ngapain dia harus kasih tau? Karena itu evolve. Iya kan? Cara lu mencintai diri lu. Cara lu ngelihat persepsi. Itu akan evolve. Makna kata cinta yang gue ucapkan pada saat ini sama lu. Bisa aja, gampang. Mulut gue manis. Gue ngomong kayak, I love you. Abis ini main ke apartemen aku, yuk gampang. Ngerti gak? Tapi maksud gue. Kenapa gue bilang itu kata kerja? Lo harus kasih tau gue dan mampu untuk gue ucapkan kembali di 20 tahun kemudian. Gak usah 20 lah kelamaan ya. 5 tahun kemudian. Tapi kan cinta bisa berubah-berubah. Itu dia. Itu dia. Cinta bisa berubah-berubah. Maknanya bisa sama. Cinta lu di 5 cm sama cinta lu di skala pasti berbeda. Maknanya masih bisa lu samakan dengan gimana cara lu berangkat dari Amerika ke Makassar gak? Iya. Ngelakuin apapun buat ibu lu. Iya. Sebenci-benci itu pun lu sama ibu lu masih bisa kayak gitu. Lu bisa samakan gak sama orang yang pertalian darahnya gak ada? Nah sekarang gue mau nanya. Cinta lu jaman dulu sama cinta lu jaman sekarang sama gak? Persepsinya juga beda. Pasti ada pembaharuan kan? Persepsinya beda. Oke kita coba. Tapi sama yang bukan nyokap ya. Iya. Cinta pasangan. Cinta pasangan. Itu kan tadi kita udah ngomongin nyokap ya. Pasangan nih. Kalau dulu cinta gue ada di biji. Iya. Biji gue berbicara. Cinta gue berjahat. Iya. Itu bukan cinta sebenernya? Bukan. Bukan. Itu last namanya. Last gue dulu. Kan kita bicarain dulu. Nah kalau lu cinta perspektif lu dulu dimana? Sama aja. Love at the source side. Tawa aja malu anjing. Kita berada. Oh berarti lu gak pernah jatuh cinta. Iya sama. Sama. Udah. Sama. Berarti selama ini kita. Sama. Itu ego. Kita pengen membuktikan sesuatu. Itu. Kita pengen membuktikan sesuatu. Love at the first side. Bullshit. Bullshit. Mana ada love at the first side. Terus siang kemarin itu siapa namanya? Itu bukan cinta. Bukan lah. Ini. Bukan lah. Buktinya kalau misalkan gue cinta. Gue mati sekarang. Gue mati sekarang. Jahat lu. Bukan masalah jahat atau enggak. Karena dia pun juga gak tau arti katanya apa. Bagaimana dia mencintai lu waktu itu? Nah yaudah. Dua orang cerita anak manusia saat itu sedang bersama. Selesai. Lo gak usah ngomongin siapa yang salah. Dia yang salah. Atau lo yang salah. Enggak. Kita gak ngomongin sama salah. Bener. Tapi gimana caranya? Cara mencintainya itu. Love language-nya. Love language lu deh. Love language lu. Love language gua. Waktu itu gini. Oke. Waktu gua pertama kali ketemu lu. Lu ingat. Gua lagi putus tuh. Amma. Oh ya. Kita mabok bertiga itu. Amma Fedy. Gua gak mabok lu dolar. Lu gak mabok kancing. Fedy gak mabok. Ya Fedy. Amal lu deh. Gua dikit dolar. Eh gua gak minum. Enggak. Lu gak tau. Lu sekarang baru mabok lu. Tung-tung. Iya gua tau sama cewek yang akhirnya botak rambutnya. Udah lah. Terus lu lagi cerita-cerita. Lama. Iya kan. Gua pengen memperbaiki dengan persepsi yang baru. Bahwa cara gua mencintai. Cara mencintainya kan. Lu cukup kecewa tuh disitu. Aduh bos. Berarti dia cinta lu. Belum tentu. Jujur. Enggak. Belum tentu. Arti kata cinta itu bukan hal yang ngebuat lu kecewa. Tapi arti kata cinta itu hal yang ngebuat lu menemukan arti kehidupan. Itu arti kata cinta. Ketika lu kecewa. Ketika lu menangis gitu. Makanya gua bilang. Lu harus bisa mendefinisikan dengan pasti apa yang lu rasa saat ini. Gua marah. Kurang terstruktur. Oh gua cemburu. Oh. Kurang terstruktur. Enggak. Gua tuh jelas. Lu harus bisa menstrukturkan perasaan lu. Kita kan aktor. Kita punya bank of account. Enggak lu yang aktor aja. Gua tampon. Gua tuh. Gua coba menyelami nih. Gila. Dalam juga ya. Kita kan punya bank. Kita punya bank of feelings kan. Yang kayak yang. Dan abis ini ya. Scene. Gitu. Kayak. Nangis gitu. Iya kan. Lu punya bank of feelings. Yang lu kumpulin disini. Susah lu nangis. Gak mungkin lah. Susah lu. Lu bagus kalo lu nangis. Tergang pembayaran kalo waktu biasa sih. Itu. Tetep aja lu harus recall itu dong. Lu harus recall feelingnya. Gue bukan orang yang muda melakukannya. Bos. Gua sampe di Van Der Wijk. Gua tuh dimusuhin semua kru. Karena gua tuh kalo acting nangis gua lama banget. Susah berarti. Dan gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa. Susah lah. Susah lah. Apalagi actingnya dari sini. Gitu loh. Gua bisa bilang bahwa. Kamera itu kan sebenernya kan jendela jiwa lu. Iya betul. Iya kan. Kayak. Lu menangis. Dari sini. Lu kehilangan seorang. Yang bener-bener lu cintai. Sama. Ah recall aja deh. Waktu kucing gua mati. Beda nangis. Beda-beda. Beda nangisnya. Nah pada saat Van Der Wijk itu. Gua emang bener-bener menjadi Zainuddin. Gua emang bener-bener selama 6 bulan. Gua menjadi Zainuddin. Gitu loh. Itu method acting namanya. Nah itu kan gua perlu bank of feelings. Yang banyak banget di subconscious gua. Untuk gua recall. Cepet. Gitu kan. Untuk kayak. Ini ya. Kayak. Oke. Lama. Lagi sama lah. Kayak lu mancing emosi kan juga lama. Nah. Hal-hal seperti itu. Ketika lu tanya. Bagaimana cara lu mencintai. Kalo misalkan kayak begitu. Gitu. Dua manusia yang kemudian saling belajar. Untuk menemukan. Arti kehidupan aja buat gua. Termasuk sama mantan gua sebelumnya. Sama mantan gua yang baru. Kalo lu bilang. Berarti lu gak cinta dong. Mungkin. Mungkin. Berarti lu gak cinta dong. Mungkin. Iya mungkin. Tapi yang satu hal yang gua. Tau. Gua udah menemukan cinta. Cinta gua sama nyokap. Cinta gua sama Tuhan. Selesai. Oke. Itu selesai. Setelah itu. Setelah itu. Pelarian. Setelah. Bukan. Lu gak ngomong pelarian. Gua ngomong pelarian. Bahasa lu pelarian. Bahasa lu. Pembelajaran. Oke. Jadi pembelajaran setelah itu. Pembelajaran setelah itu. Dan gua tanya sama lu. Mana ada manusia di dalam ini? Di dalam hidup lu. Mana ada manusia yang ekspert dalam kehidupan? Gua tanya. Gak ada. Gak ada. Lu bisa ngomong bahwa gua pikir gua udah tau semuanya di umur gua 41. Di umur 41. Oke lu pintar. Tapi lu dengan masalah-masalah baru lu lagi nanti. Lu mesti belajar lagi. Iya. Berarti. Apapun yang lu kasih tau ke anak lu. Ya. Belum tentu apa yang sesuai sama pengalaman lu di anak lu tuh bakal berhasil. Iya. Dia punya kehidupannya sendiri. Dan aplikasinya akan berbeda. Aplikasinya akan berbeda. Mungkin core-nya akan sama. Tapi cara dia deliver dan coba menyikapi akan berbeda. Betul. Betul. Tapi setelah lu mengalami yang kita obrolin tadi. Yang pas kita 5 cm. Cinta itu. Lu belum menemukan yang sama cinta itu. Belum. Belum. Kalau untuk se-level gua sama nyokap sih belum ya. Gak akan ada. Gak akan ada. Gua tau. Gua tau gak akan ada. Tapi bagaimana caranya akhirnya gua sekarang saat ini. Siapapun yang deket sama gua. Gua gak akan pernah bilang aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Di waktu yang cepat. Kalau buat lu semua ketemu gua tiba-tiba kayak aku cinta sama kamu. Besok kamu kemana? Apartemen aku kosong. Berarti gua bullshit. Berarti gua bullshit sama lu. Jangan pertama percaya sama cowok yang jago ngomong. Jangan percaya sama cowok kebanyakan. Yang ketiga tuh jangan percaya sama cowok kalau dikit-dikit bilang cinta. Udah lu gak usah percaya. Itu udah bullshit. Kalau beracu kepada yang pertama jangan percaya sama cowok yang jago ngomong. Gua gak akan percaya sama lu. Lu gak ngomongnya ya setan. Jago banget lu ngomong. Udah lu jangan percaya sama gua. Iya. Udah. Lu orang sales ya? Apa? Orang sales ya? Orang sales. Bagus ya. Iya. Nah. Dan saat aku buka, aku bullshit. Ini bullshit. Tapi salah satu hal yang menarik dari lu adalah kepiawayan lu ketika dalam berkomunikasi. Itu gua akuin. Lu tau bagaimana caranya membuat suasana yang dari kaku menjadi ice breakingnya kerasa. Terus lu tau caranya menempatkan diri di situasi-situasi tertentu. Dimana dari perspektif lu ngeliat. Wah ini mulai gak enak nih gitu. Lu masuk dengan your movement lah gitu loh. Nah mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan hal itu. Karena perspektif mereka beda. Tapi gua ngeliat itu gitu loh. Nah. Yang gua sekarang liat. Ada keresahan di dalam diri lu gak tau bener atau engga. Keresahan itu sama kayak dulu waktu gua jalanin. Dengan semua persoalan cinta gua. Ada keresahan dimana gua belum bisa menemukan tempat untuk berjalan atau berlabuh bersama dengan satu person. Lu ada pemikiran ke situ gak? Enggak. Enggak ada. Berarti lu tidak ada pemikiran untuk oh one day gua akan menikah. One day gua akan punya pasangan yang akan menemani gua sampai tua. Enggak. Enggak. Gua pernah berdebat ini lama banget. Dari dulu? Iya. Enggak dari dulu. Pembaharuan. Pembaharuan. Baru ini. Gua pernah berdebat lama. Lu tau kenapa gua berdebat? Cantik banget ceweknya Jo. Makanya gua berdebat. Lu tau kan? Gua akan ngeluarin energi untuk hasil-hasil. Untung ngebet gua. Iya kan? Gak ada duit nih. Tadi kan lu bilang lu tidak akan mengeluarkan. Sekarang lu mengeluarkan. Gua ngeluarin. Cakep banget. Iya kan? Gua bilang kayaknya. Kenapa sih kamu gak mau nikah? Dia bilang gitu kan. Gitu kan. Kenapa kamu gak mau nikah? Cakep. Lu dibangsat. Gua bilang kayak gitu. Bingung lu. Bingung kan gua. Hati-hati perasaan gimana? Iya. Ada gejolak gitu. Gak juga. Litik-litik. Gua pengen. Nih. Gua mau liat situ. Biarnya teralihkan. Iya kan? Kalau lagi pengen itu kan lu kayak. Gimana caranya biar dapet nih? Gitu kan? Biar dapet nih. Gua bilang gini. Oke. Kamu gak takut. Umur 47. Dan lu masih selesai. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Kan cepat loh. 10 tahun tuh cepat loh. Gitu. Gitu. 10 tahun dari sekarang. Gitu. Cepat loh itu. Wah. Gua bilang cakep lagi. Oduh gak. Dalam hati gua ya kan cakep lagi. Iya. Dia ngomong kesini. Lu ke sini. Lu ke sini. Akhirnya gua mikir kan. Wah. Pas nih. Gua keluarin energi gua ya kan. Dapat nih. Oh dobat. Dapat. Gua bilang gini. Tell me something. The idea of love. Tell me. Kalau kayak gitu terlalu ini banget. Terlalu apa. Terlalu. Terlalu surface banget. Lu gak takut mati sendiri. Lu gak takut nanti tua gak ada yang ngurus. Lu gak takut jarak sama anak lu tuh jauh. Gitu segala macem. Lagi. Ada lagi gak? Gitu. Kalau cuman itu. Gua bilang. Simple aja jawaban gua. Setiap orang tuh punya needs masing-masing. Dan ketika needs itu udah kefulfill. Maka gak akan ada lagi yang namanya keresahan kayak lu bilang. Gak akan ada yang lagi namanya ketakutan. Dan gua bilang sama dia cuman satu. Manusia tuh tidak akan pernah merasa sendiri selama dia ditemani sama prinsip-prinsipnya. Anjay. Quats tuh. Quats tuh. Jadikan quote nanti ya? Iya. Oke. ムzieh effectively. Quandesne 9x2-ل soms. Uf, laoja. B だiction Ty. iquerohi���kigifcdPgya. Eh mah emang. We direkt pereehihihi. Itup vớii dmx2-kwi. Beta tumpoyama, as- WHAT opp lighting you client gitu. làh323- Dong-Yar. Pushless. 向ą, yong. To bekkah mês. stonesau. It said 10-8H. 2 hu. Mesmos.